Terima kasih pemirsa dan masih bersama suguhan sepinjuk berita. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa melakukan gerakan percepatan tanam padi pada musim tanam 2 di Kabupaten Ngawi. Percepatan tanam padi ini sebagai upaya menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Bertempat di pertanian sawah Gapoktan, Dempel, Bangkit, Desa Dempel, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa melakukan gerakan percepatan tanam padi pada musim tanam ini. Kegiatan yang diadiri seluruh jajaran Forkopim dan Ngawi ini sebagai bentuk mempertahankan jatim sebagai lumbung pangan nasional serta menjaga kedaulatan pangan nasional. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menjelaskan, saat ini ada 5 daerah yang merupakan penghasil padi yang signifikan di Jawa Timur. Koordinasi terus-menerus dilakukan karena membangun kedaulatan pangan di Indonesia. Menurutnya, dengan gerakan percepatan tanam padi ini sangat penting sekali dilakukan karena saat ini memasuki musim hujan sehingga kebutuhan air akan tercukupi. Sehingga percepatan tanam padi ini merupakan bagian penting karena Provinsi Jawa Timur ini menjadi penyuplai beras pertama di Indonesia. Membangun kedaulatan pangan, jadi bukan hanya ketahanan, kedaulatan pangan bagi Indonesia menjadi sangat penting karena beras bagi masyarakat Indonesia sesungguhnya sudah menjadi komoditas politik. Kalau beras itu sampai mengalami krisis, itu bisa memungkinkan terjadinya hal yang tidak diinginkan. Jadi artinya ini adalah bahan pangan pokok masyarakat Indonesia dan Alhamdulillah tahun 2020 produksi padi di Jawa Timur sudah nomor satu di antara 34 provinsi yang lain di Indonesia. Bupati Ngawi, Oni Anwar Harsono menjelaskan, luas lahan produksi padi di Kabupaten Ngawi 51.000 hektare dengan hasil produktivitasnya mencapai 920.000 ton per tahun. Pihaknya mendukung upaya gerakan percepatan musim tanam padi MT2 tahun 2022 yang dilakukan Gubernur Jawa Timur. 21.000 hektare ini kita perbayakan secara produktivitasnya meningkat sehingga per tahunnya bisa di atas 920.000 ton per tahun. Upaya-upaya yang kita dikatkan lewat Binas Pertanian Kabupaten Ngawi yaitu Kemandirian Pertanian Ramah Inggrungan Berlanjutan. Kita bisa mengoptimalisasi produktivitas ketika kesukuran tanah itu memang semakin hari semakin baik langkah-langkah yang diambil dari Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk mewujudkan itu semua, ya kita bikin aturan yang namanya peraturan depati lewat kematikan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan dengan harapan tanahnya kembali subur, kemudian inputtingnya rendah, tidak ketergantungan dengan kuku kimia sintetis yang kemudian secara produktivitasnya juga meningkat. Sementara itu dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga melihat hasil produksi pertanian milenial, pertanian organik dan juga UMKM Binaan Pemkap Ngawi. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Jadi kita rekayasan semuanya seperti ini.